Kony Bakri ungkap alasan tolak gabung Tim Paslo 02, Prabowo No Problem, Gibran Big No. Pengamat militer Kony Rahakundini Bakri menyatakan, dirinya kerap diminta untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 namun selalu menolak. Kony membeberkan alasannya, kata dia, hal mendasar karena dirinya tidak sepakat dengan pencalonan Gibran sebagai cawapres. Berat dan tidak mungkin untuk saya pribadi, sejak awal, tolong dicek Instagram saya, media sosial saya, pernyataan saya dimanapun, saya selaku konsisten Prabowo No Problem, tapi Gibran Big No, kata Kony, Senin, 12 Februari 2024. Adapun alasan mendasar Kony merasa tidak setuju dengan pencalonan putra sulung Presiden RI Jokowi, itu karena prosesnya. Menurut dia, majunya Gibran dengan diwarna polemik di MK, telah membuat demokrasi Indonesia terombang-ambing. Dikarenakan saya sampai hari ini tidak bisa terima aspek pelanggaran konstitusi, etika politik, nilai serta lembaga demokratis kita yang diombang-ombingkan dan mulai dihancurkan, kata dia. Kony mengaku, dirinya sempat meminta kepada kubu Prabowo untuk mencari alternatif cawapres lain jika memang pengen menyertakannya sebagai tim ses. Kondisi itu terjadi, kata dia, sebelum pasangan Prabowo Gibran didaftarkan ke KPU RI untuk menjadi peserta pilpres. Menurut Kony, terdapat beberapa nama yang dinilainya lebih layak mendampingi Prabowo. Dalam momen ini, Kony mengaku menyebut nama bendahara umum Partai Nasdem Sahroni dan mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan kami usulkan kenapa enggak Sahroni aja? Nomor dua, Ridwan Kamil, kata dia. Tawaran dua nama itu diakini Kony, akan menjadi jalan mulus Prabowo dalam pilpres tahun ini. Dia juga menyebut, Prabowo tidak akan terbebani jika memang yang dicalonkan bukanlah Gibran Raka Buming Raka. Oke jelas ya. Malah saya offering, supaya apa? Supaya Pak Prabowo tidak terbebani gitu, tukas Kony.